Jenazah dengan visum et repertoe nomor H104 atas nama R. Suprapto Terdapat luka-luka dan patah tulang karena kekerasan benda tumpul di bagian kepala dan muka Satu luka karena kekerasan benda tumpul di petis kanan Luka-luka dan patah tulang karena kekerasan tumpul yang berat di daerah panggul dan bagian atas paha kanan Tidak hanya itu, tulang hidung patah, tulang pipi kiri lecet Gerakan 30 September pada tahun 1965 atau sering disingkat G30S Merupakan puncak dari gejolak politik yang terjadi di masa pemerintahan Soekarno Adapun peristiwa ini menyisakan luka yang mendalam Karena setelah peristiwa ini terjadi pembantaian dan penahanan tanpa proses pengadilan Terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI Gerakan 30 September 1965 Merupakan sebuah peristiwa penculikan namjendral dan satu perwira Yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Sebagai gerakan 30 September pada dini hari 1 Oktober 1965 Kronologi peristiwa G30S tersebut melibatkan banyak tokoh Baik sebagai pelaku maupun korban Anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI Internal anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI Yang pada saat itu bernama Cakra Birawa Sukarelawan dan Sukarelawati Gerwani dan simpatisan PKI Peristiwa gerakan 30 September Merupakan serangkaian kejadian yang komprehensif Satu diantara jendral militer Yang menjadi target penculikan adalah Majen R. Suprapto Pasukan yang akan menangkap Majen Suprapto Terdiri dari satu peloton batalion kawan kehormatan Cakra Birawa Serku satu dipimpin oleh sersan kepala Sulaiman Kemudian sisa pasukan lainnya bergabung Dengan regu dua Yang dipimpin oleh sersan dua Sukiman Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sekitar pukul jam 4 pagi Pasukan penculik sampai di rumah Majen R. Suprapto Pasukan ini terdiri dari 19 orang pasukan Di bawah pimpinan Serka Sulaiman Dan Serda Sukiman Saat itu Di rumah Majen Suprapto tidak ada penjagaan Regu penculik yang berangkat dengan sedikit personel Menggunakan sebuah truk 19 orang ini Kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil Yang berjaga di sekeliling rumah Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman Berusaha masuk ke dalam rumah Majen Suprapto yang kebetulan malam itu Tidak bisa tidur akibat karena giginya baru saja dicabut Akhirnya keluar rumah Dengan hanya mengenakan sarung Sandal dan kaos oblong Kopral 2 Suparman Menyebut Suprapto dan mengatakan Bahwa Presiden ingin segera bertemu Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian Dan langsung saja dibawa ke dalam truk Toyota Sebelum pergi Para penculik juga sempat merusak telepon Di rumah Majen Suprapto Hasil dari otopsi Visum et Repertum Dari Majen R. Suprapto Jenazah dengan Visum et Repertum Nomor H. 104 Atas nama R. Suprapto Pada tubuh mayat Terdapat 3 luka tembak masuk di bagian depan 8 luka tembak masuk di bagian belakang 3 luka tembak keluar di bagian depan 2 luka tembak keluar dari bagian belakang 3 luka tusuk Luka-luka dan patah tulang Karena kekerasan benda tumpul di bagian kepala dan muka 1 luka karena kekerasan benda tumpul di petis kanan Luka-luka dan patah tulang Karena kekerasan tumpul yang berat sekali Di daerah panggul dan bagian atas paha kanan Kondisi lain Tulang hidung patah Tulang pipi giri lecet Itulah kronologi hingga hasil autopsi sosok Majen R. Suprapto Yang menjadi korban G30S Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua Dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh